Halo Sobat Safety, masih bersama saya, Mbak Safety. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa saja bahaya yang mungkin terjadi saat Anda bekerja di ruang terbatas atau confined space, seperti saat pembersihan dan perbaikan sterilizer, silo atau tanki, dan ruang terbatas lainnya. Ada pun potensi penyebab bahaya ruang terbatas yang dapat terjadi adalah Sistem kerja aman, tidak tersedia, loto yang tidak memadai, pengawasan dan kontrol yang rendah terhadap aktivitas kerja, baris sistem tidak diterapkan, personel tidak memahami bahaya di ruang terbatas, Personel yang tidak kompeten dan berlisensi Alat pengujian tidak tersedia atau tidak memadai Pengukuran gas berbahaya dan atau kadar oksigen tidak dilakukan Ventilasi yang tidak memadai Alat pelindung diri atau APD tidak digunakan dengan benar Safety sign yang kurang memadai Dan label ruang terbatas tidak tersedia pada alat Bahaya-bahaya tersebut dapat kita hindari Maka dari itu, mari kita pahami bahaya yang mungkin terjadi Dan mengetahui cara pencegahannya Yuk kita simak bagaimana cara pencegahan yang dapat kita lakukan Petugas yang bekerja wajib memiliki lisensi K3 ruang terbatas dari KENAKER Saat Anda melakukan pekerjaan di ruang terbatas, pastikan Anda mendapatkan izin kerja aman dari atasan, HSE staff dan manager Memiliki sertifikat Fit for the Job dari dokter perusahaan yaitu Fit untuk pekerja di ruang terbatas Lengkapi diri Anda dengan APD sesuai standar Memberikan identitas ruang terbatas wajib izin kerja aman pada area kerja Menyediakan sarana pengaman, alat bantu dan pengukuran, misalnya alat loto dan alat penghisap Memasang loto jika ada sumber energi yang terhubung dengan ruang terbatas Sebelum Anda memasuki ruang terbatas, pastikan Anda melakukan pengukuran kualitas udara Untuk memastikan kadar O2 dan keberadaan gas berbahaya Bari sistem wajib diterapkan? Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran petugas, lakukanlah sosialisasi bahaya ruang terbatas dan pengendaliannya Seperti memasang poster terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Dan pasanglah tanda peringatan untuk mencegah orang lain masuk ke ruang terbatas Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas Maka dari itu, mari cegah bahaya yang mengintai dengan menerapkan cara bekerja yang benar dan aman Tiada hari tanpa keselamatan kerja Ingat, keluarga kita menunggu di rumah Mari pulang dengan selamat Salam safety